Seorang pria yang diduga hendak melakukan aksi pencurian ditemukan tewas tersengat listrik di gudang tambak Udang Tuban. Kejadian tragis ini terjadi pada Rabu, 17 April 2024, di Desa, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Pemilik tambak, Sodikin, 41, mengungkapkan bahwa kejadian ini terungkap saat ia datang untuk mengecek kondisi tambaknya. Ketika sampai di gudang, ia menemukan pintu terbuka, meskipun gerbang utama masih terkunci. Hal ini membuatnya curiga, terutama setelah sebelumnya mesin dinamo di tempatnya hilang tiga kali. Namun, keterkejutannya tidak terbendung saat menemukan mayat seorang pria di dalam gudang. Menurut Sodikin, mayat tersebut mungkin merupakan pelaku yang hendak mencuri kabel listrik, tapi malah tersengat. Pihak berwajib segera dipanggil untuk evakuasi jenazah. Saat ini, jasad tersebut telah dibawa ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara identitasnya masih belum diketahui. Kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut terkait kejadian ini, namun belum dapat memberikan keterangan resmi. Semoga kejadian ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk tidak mencoba tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetaplah waspada dan taat pada hukum. Itu tadi berita terbaru dari Tuban. Tetaplah terhubung untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.